Pasca pemerintah menghapus harga eceran tertinggi HET stok minyak goreng kemasan di Pasar Tanjung, Kabupaten Jember, Cua Timur cukup melimpa. Namun kelangkaan justru terjadi pada stok minyak goreng cura yang kini banyak di buruh masyarakat menyusul mahalnya harga minyak goreng kemasan. Kebijakan pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi HET minyak goreng cura sebesar Rp14.000 per liter tidak menjadikan stok minyak goreng cura di Pasar Tanjung, Kabupaten Jember tercukupi. Justru stok minyak goreng cura di tingkat pedagang saat ini mengalami kelangkaan. Akibatnya tidak adanya distribusi dari pihak distributor minyak goreng cura. Terakhir kali pedagang mendapatkan distribusi minyak goreng cura pada 3 minggu lalu saat HET minyak goreng cura belum mengalami kenaikan yakni sebesar Rp11.500 per liter. Padahal saat ini minyak goreng cura menjadi buruan masyarakat karena harganya lebih murah dibandingkan dengan harga minyak goreng kemasan yang kian tak terkendali pasca dihapusnya HET minyak goreng. Sementara itu pihak pengelola Pasar Tanjung akan melakukan koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan perdagangan pemerintah Kabupaten Jember untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng cura. Bila minyak goreng cura mengalami kelangkaan, justru malah stok minyak goreng kemasan mencukupi di pasaran. Namun dengan harga cukup mahal yakni sebesar Rp52.000 untuk 2 liter minyak goreng kemasan, masyarakat enggan membeli dan memilih beralih ke minyak cura. Dari Jember, Hisham Nubroho, Nasional TV melaporkan.